Halo Gapretani, petani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gapretani di seluruh Indonesia Balik lagi seperti biasa di channel Youtube Sonaki Indonesia Yang mana untuk di channel Youtube Sonaki Indonesia Kita akan selalu hadir setiap hari memberikan informasi Terkini pada harga untuk cabai maupun tomat Dari mulai informasi untuk harga cabai ataupun tomat dari petani Terus harga pasokan pasar atau harga cabai maupun tomat Masuk ke lapak-lapak pasar Ataupun pada kondisi untuk harga eceran cabai maupun tomat di setiap harinya Jadi biar nanti untuk kedepannya para bos-bos Gapretani Atau para petani cabai maupun para petani tomat Yang berada di seluruh negeri Indonesia ini Tidak ketinggalan Serta langsung tahu pada kondisi untuk naik turunnya harga pada cabai ataupun tomat Bisa langsung di subscribe dulu channel Youtube Sonaki Indonesia Mengenai untuk informasi pada harga cabai ataupun tomat Serta untuk kondisi harga cabai ataupun tomat hari ini Khususnya untuk harga dari para petani pada tanggal 19 Maret 2024 Kondisi saat ini pada harga cabai ataupun tomat dari para petani masih cukup lumayan bagus pada harga tomat Tapi berbeda dengan harga cabai Tapi ada beberapa jenis maupun varietas pada cabai yang mulai merangkak naik kembali Saat ini pada harga tomat dari para petani cukup lumayan tinggi Karena harga dari petani untuk tomat mulai dari 10 hingga 17 atau 18 ribu rupiah per kilogramnya pada kondisi saat ini untuk harga tomat dari para petani Kemudian untuk kondisi harga pada cabai mulai dari cabai hijau keriting Yang mana pada cabai hijau keriting harganya mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah per kilogramnya dari petani Terus pada harga cabai merah keriting saat ini harga dari para petani pada cabai merah keriting 12 hingga 22 ribu rupiah per kilogramnya pada harga cabai merah keriting dari para petani Kemudian pada kondisi harga untuk cabai hijau besar Saat ini pada cabai hijau besar 15 hingga 25 ribu rupiah per kilogram Untuk yang cabai merah besar harganya masih cukup bagus sekitar 18 hingga 30 ribu rupiah per kilogramnya untuk harga cabai merah besar dari para petani Terus pada kondisi untuk harga cabai rawit Rata-rata jenis cabai rawit untuk hari ini yang mulai adanya tanda-tanda kenaikan Untuk harga cabai rawit hijau harga dari petani yang harganya masih cukup rendah 15 hingga 25 ribu rupiah per kilogram pada kondisi harga cabai rawit hijau dari petani Terus untuk kondisi harga untuk cabai rawit cakra atau cabai rawit lokal putih Untuk saat ini harga cabai rawit cakra mulai dari 15 hingga 22 ribu rupiah per kilogramnya pada saat ini Dan untuk kondisi pada harga cabai rawit merah yang mulai merangkak naik kembali Saat ini untuk harga pada cabai rawit merah harga dari para petani untuk rawit merah 20 hingga 30 ribu rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga cabai rawit merah atau cabai rawit setan dari para petani Selain mengenai informasi pada harga cabai ataupun tomat dari para petani Kita juga selalu menginformasikan sebagai informasi tambahan untuk kondisi harga cabai ataupun tomat masuk ke lapak pasar Atau harga pasokan pada cabai ataupun tomat di setiap harinya Seperti pada kondisi saat ini untuk harga pasokan pada cabai merah keriting Yang mana untuk hari ini pada cabai merah keriting yang turun cukup drastis sekali Untuk penurunannya sekitar 7 ribu rupiah per kilogram Harga pasokan atau harga masuk ke lapak pasar pada cabai merah keriting saat ini Hanya maksimal 33 ribu rupiah per kilogram pada harga cabai merah keriting Pada cabai merah besar juga sama mulai dalam kondisi yang menurun cukup drastis sekali Pada harga cabai merah besar turun 12 ribu rupiah per kilogram Harga pasokan tertinggi pada cabai merah besar hanya 50 ribu rupiah per kilogram Dan mulai merangkak naik pada kondisi untuk harga cabai rawit merah Rawit merah naik sekitar 4 ribu rupiah per kilogram pada kondisi saat ini Sehingga untuk harga pasokan pada rawit merah mampu mencapai 34 ribu rupiah per kilogramnya pada hari ini Terus pada kondisi harga cabai rawit dijau yang mulai adanya sedikit penurunan Turun sekitar 3 ribu rupiah per kilogram untuk harga cabai rawit dijau Sehingga untuk harga pasokannya di angka 32 ribu rupiah per kilogram pada harga pasokan rawit dijau Dan pada kondisi harga tomat yang terus mulai merangkak naik kembali Saat ini pada harga tomat naik lagi sekitar 1 ribu rupiah per kilogram Harga pasokan pada tomat mampu mencapai 23 ribu rupiah per kilogramnya pada kondisi untuk harga pasokan hari ini Dan selain informasi harga pasokan juga kita memberikan informasi harga eceran untuk cabai dan tomat Mulai dari harga eceran tomat hari ini Untuk eceran rata-rata yaitu sekitar 16 ribu rupiah per kilogram Eceran tertinggi untuk harga tomat di tingkat eceran 23 ribu rupiah per kilogram Serta eceran terendahnya masih 10 ribu rupiah per kilogram pada hari ini Untuk eceran cabai merah keriting harga eceran rata-ratanya 45 ribu rupiah per kilogram Eceran tertinggi mencapai 60 ribu rupiah per kilogram Eceran terendahnya masih 30 ribu rupiah per kilogram pada hari ini Cabai merah besar yang menang untuk harga eceran rata-ratanya 44 ribu rupiah per kilogram Eceran tertinggi masih 60 ribu rupiah per kilogram Untuk cabai merah besar harga terendahnya untuk eceran 35 ribu rupiah per kilogram pada hari ini Untuk harga eceran rawit yang mana rawit hijau untuk eceran rata-ratanya masih 56 ribu rupiah per kilogram Eceran tertinggi mencapai 70 ribu rupiah per kilogram dan harga eceran terendahnya 40 ribu rupiah per kilogram pada hari ini Dan yang terakhir untuk eceran cabai rawit merah Yang mana untuk harga eceran rata-ratanya 63 ribu rupiah per kilogram Eceran tertinggi mencapai sekitar 100 ribu rupiah per kilogram dan harga eceran terendahnya di angka 45 ribu rupiah per kilogram Ini untuk informasi harga cabai maupun tomat hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like maupun share Keberatani, Petani Indonesia, Pasti Jaya Terima kasih telah menonton!